Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Pastor Leo, selamat pagi. Kalau kita membaca perumpamaan, maka baiklah kita bukan hanya mencoba memahaminya dengan pikiran, bukan hanya bahwa perumpamaan itu menyentuh hati, tapi apakah perumpamaan itu juga menggerakkan kita untuk hidup lebih baik. Kalau memang ada yang salah diperbaiki, ada yang keliru mungkin ditinggalkan dan hidup kita menjadi lebih baik. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia, digunakan perumpamaan tentang ikat pinggang, yang kemudian ketika lapuk dibuang. Ada salah satu yang mengatakan, salah satu renungan mengatakan, mudah-mudahan kita setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka mungkin kita juga akan dibuang, seperti ikat pinggang yang lapuk itu. Tapi orang yang lain mengatakan, mungkin benar seperti itu, bahwa kita harus setia kepada Tuhan, dan itu maksud dari perumpamaan itu. Tapi di sisi yang lain, bukankah kita juga belajar bahwa Allah tidak akan membuang kita, betapapun kita tidak setia, Allah terus-menerus menyelamatkan kita, mengampuni kita, mencari kita. Yang hilang pun dicari. Anak yang hilang pun ketika kembali diterima. Yang berdosa pun selalu diampuni oleh Tuhan. Bukankah Allah adalah Allah yang marahim yang terus-menerus memberikan keselamatan dan pengampunan. Dalam bacaan Injil tentang perumpamaan yang lain lagi, diumpamakan ada biji sesawi yang mungkin sangat kecil, tetapi ketika ditaburkan dan tumbuh, kemudian menjadi lebih besar disebut daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Bagaimana perumpamaan ini juga menggerakkan kita? Apakah hidup kita juga seperti itu? Kalau Tuhan menaburkan benih yang kecil saja di dalam hidup kita, apakah kemudian hidup kita tumbuh menjadi besar dan memberi kehidupan bagi orang-orang yang lain? Semoga demikian. Perumpamaan tentang ragi mengingatkan saya bahwa di dalam kitab suci ada perumpamaan tentang terang, hendaklah hidupmu seperti lilin, seperti terang yang bercahaya. Yang lain lagi seperti garam yang bisa memberi rasa, mengawetkan. Yang ini tentang ragi. Pernah ada orang yang memberikan renungan pada saya, tersur, mana itu yang lebih mudah? Jadi terang, jadi garam, atau jadi ragi? Kalau jadi terang, menurut dia. Sekali lagi ini adalah penghayatan yang tiap orang mungkin kedalamannya bisa berbeda-beda. Yang mengatakan kalau jadi terang, artinya hidup saya itu harus jadi contoh untuk orang lain. Sehingga orang melihat terang itu. Kalau jadi garam, hidup saya harus mewarnai. Bukan hanya jadi contoh, tetapi juga memberi rasa, mewarnai di dalam kehidupan orang. Kadang-kadang kita kagum dengan orang-orang tertentu yang luar biasa hebat, tetapi orang itu hanya jadi terang, hanya jadi contoh, tapi tidak memberi rasa, tidak mempengaruhi kehidupan kita. Namun, kalau ragi, itu apa lagi? Kalau garam, sesudah diberikan garam, makanan itu masih terasa asinnya. Jadi masih terasa bahwa ini kok pengaruh siapa ini gitu ya. Tetapi ragi ketika dicampurkan, sudah tidak terlihat lagi. Bertransformasi, berubah menjadi sesuatu yang baru. Nah, hidup kita ini menjadi terang, yang menjadi teladan, menjadi garam yang mempengaruhi orang lain, atau sedemikian terlibat dan masuk ke dalam kehidupan orang, masyarakat, alam semesta, dan sebagainya. Sedemikian sampai kita tidak kelihatan lagi. Tidak harus dipuji-puji lagi, tidak dianggap lagi sebagai teladan, tidak dianggap lagi sebagai orang yang punya pengaruh. Tapi pengaruhnya sudah tidak nampak lagi, karena membuat segala sesuatu menjadi baru. Sekali lagi ada banyak perumpamaan di dalam kitab suci. Mudah-mudahan tidak hanya sibuk dengan berbagai pikiran, mencoba memahami perumpamaan itu. Mudah-mudahan juga tidak hanya sekedar tergerak hatinya, tetapi mudah-mudahan apapun yang kita baca di dalam kitab suci, yang kita dengarkan, menggerakkan pikiran kita, membuka pikiran, menggerakkan hati, tetapi akhirnya mengubah hidup kita menjadi lebih baik.